Hai teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di studionya Omadron Kreatif Dan hari ini aku dapet kiriman paket dari... Kita ambil dulu ya paketnya ya Oke, jadi ini dia kiriman paketku hari ini Dari Nebula Symbals Dan seperti judul di video yang aku kasih sekarang Aku mau unboxing dulu, terus kita review Terus, ya mungkin reviewnya bahas-bahas sedikit ya Soal apa aja yang ada di dalam box ini Terus nanti bakal ada sound demonstrationnya dari aku So, gak usah-bahas-bahas lagi, kita langsung aja buka paketnya Oke teman-teman, jadi sekarang simbal-simbbal yang ada di dalam box tadi udah tersetup disini Sebenarnya itu ada 5 pieces simbal ya seharusnya Cuman lagi satu itu dalam proses pembuatan Jadi yang mendarat duluan, ya 4 simbal ini Ini ada dapet 3 stiker mini-nya Nebula Terus satunya lagi yang big size Nah, oke next, sekarang kita mau nge-review Apa aja yang aku dapet dari kiriman paketnya Nebula Mungkin dari kiri dulu ya Disini ada high hat Nebula Antares Serinya Antares Ukurannya 14 inch Kenapa aku milih yang ini, aku dikasih yang ini Karena nah ini pengen coba yang karakternya lebih bright Terus sustainnya lumayan agak panjang Mungkin buat kalian yang pengen tau soundnya Jangan lupa subscribe cho kênh youtube.com Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi itu dia sound dari Antares 14 inch Lumayan bener, lumayan untuk karakternya lumayan bright Terus next, disini ada Crash Antares sama ya Serinya sama, Antares Ukurannya 17 Kenapa milih ukuran 17 dan seri yang ini? Karena pengen nyoba simbal yang unik aja sih Karena ukuran 17 inch itu jarang banget Sering sih ya, ada sih Cuman jarang banget Dan kebetulan juga di simbal setku Belum ada yang ukuran yang 17 Jadi aku pengen nyoba buat makanya 17 di Crash So buat temen-temen yang mau tau soundnya Check it out Oke, itu dia untuk sound dari Antares Crash 17 inch Terus next, disini ada Flat Stack Ya, jadi for your information guys Ini simbalnya masih prototype Ya, ini simbal unik banget Kenapa aku milih simbal ini? Karena pertama sih, karena bentuknya unik Jadi, nah buat temen-temen yang kayakpun ya Jadi disini dia kayak ada 3 tumpukan gitu Di ukuran yang paling bawah ini ukurannya 8 inch Kenapa namanya Flat Stack Karena emang rata gitu dia bentuknya Ini ada ukuran 7 inch Dan yang terakhir ini ada 6 inch Nah Dia karakter suaranya benar-benar Apa ya Benar-benar nutup banget Nutupnya harus sekencang-sekencang mungkin Biar karakter dari Flat Stack ini Dendang guys Oke, itu dia untuk suara dari Flat Stack Ya mungkin Ya bukan yang universal banget Mungkin untuk di musik Gendri-gendri musik tertentu Kayak music pop, R&D, soul Kayak gitu Ini mungkin kebutuhannya lumayan berfungsi Terus yang terakhir Disini ada Flat Stack Ya, jadi Buat temen-temen yang belum tau Ini simbalnya emang modila kayak gini guys Emang agak penyok gitu dia Bukan agak penyok sih, emang penyok gitu Disini juga sama kayak Flat Stack Simbal sebelumnya Disini ada 3 tumpukan Tumpukan yang pertama 14 Terus disini Tumpukan kedua Ada ukuran 12 inch Dan yang paling atas disini ada 10 inch Ya, ini namanya Flat Stack Kenapa namanya Flat Stack Karena Simbal ini Kalau drummer-drummer Pakai simbal ini Untuk karakter suara Clap Tumpukan tangan gitu Jadi Di musik-musik pop Itu sangat berfungsi Jadi Karakter suaranya kayak gini guys Oke, jadi itu dia untuk suara dari Flat Stack Jadi itu dia untuk Isi dari paket Ya, ini Ini boxnya Sebelumnya terima kasih banyak buat Nebula Karena paketnya mendarat dengan selamat Dan tidak ada Negatif yang sama sekali Ini semuanya aman Bener-bener aman Packingnya juga Oke banget Nebula Gak lupa juga disini Ada bonus Softcase Ya, softcase simbal Dari Nebula Oke, jadi abis ini mungkin aku bakal Demonstrasiin Simbal-simbal ini Tapi Bakal ada tambahan Simbal-simbalku sebelumnya So Jangan kemana-mana Stay tune terus Tonton sampai habis Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati